Benar-benar terencana, siasat jahat Oknum Densus 88 intimidasi Jampitsus terendus PM, sosok bos dicari. Bribda Iqbal Mustafa diduga menjalankan misi untuk mengikuti gerak-gerik seorang Jampitsus bernama Febri Adriansyah. Belum diketahui pasti motif Oknum anggota Densus 88 antiteror melakukan itu. Namun, sejumlah pihak meyakini ada kaitan dengan kasus korupsi timah Rp271 triliun yang sedang disidiki oleh Febri. Bahkan, Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch menduga ada keterlibatan purnawirawan Jenderal Bintang 4 di balik penguntitan tersebut. Setelah berhasil diamankan, terkuat cara Bribda Iqbal untuk menjalankan aksinya dan benar-benar sudah dikonsep. Mengutip bangkapos.com, setelah diamankan oleh PM, terbongkar sosok anggota Densus 88 yang buntuti Febri Adriansyah. Anggota Densus tersebut bernama Iqbal Mustafa I.M. yang berpangkat Bribda. I.M. lahir di Tegal, tanggal 29 Juni 1999 dan tinggal di Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan. Foto-foto Iqbal juga tersebar berikut identitas penyamarannya sebagai karyawan BUMN. Iqbal menyamar sebagai raka maheswara di perusahaan tersebut. Status pekerjaan di KTP yang beredar di Medsos masih pelajar, mahasiswa. Di akun X at Yanni Arsim, ditampilkan foto diduga Bribda Iqbal sedang berada di ruang Jampitsus. Terkait kebenaran informasi tersebut, belum ada penjelasan dari kejagung. Bribda Iqbal tertangkap basah mengintai Febri Adriansyah pada Minggu, tanggal 19 Juni 2024 malam. Saat itu, Febri dibuntuti saat sedang makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Polisi militer yang mengawal Febri pun merasa curiga dengan gelagat anggota Densus 88 yang membawa alat diduga perekam. PM inilah yang menyadari bahwa Febri tengah dibuntuti oleh beberapa orang yang diduga adalah anggota Densus 88. Ada enam orang yang dicurigai membuntuti Febri waktu itu dengan gelagat mencurigakan. Bribda Iqbal terciduk saat tengah mengintai, namun lima orang lainnya berhasil menjauh dari lokasi. Saat itu, Bribda Iqbal diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, Enggan banyak berkomentar. Ketut mengaku belum memperoleh informasi soal adanya anggota Densus 88 yang melakukan pengintaian terhadap Jampitsus Febri Adriansyah. Ketut hanya menyampaikan bahwa kondisi Jampitsus Febri Adriansyah saat ini baik-baik saja. Hanya, Ketut mengakui bahwa pihak Kejaksaan Agung kini meningkatkan pengamanan lantaran tengah menangani perkara perusahaan. Terima kasih telah menonton!